Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat siang semuanya masih bersama saya si Deo Tafiani kali ini kita akan live streaming lagi bersama dokter Gregor Budiman pastinya kita akan membahas tentang skincare rutinitas jadi perawatan wajah sehari-hari yang baik dan benar akan kita bahas bersama dokter Gregor Budiman kalau gitu langsung aja kita panggil dokter Gregor Budiman silahkan ya Halo selamat siang Cindy selamat siang dokter kita mau bahas topik tentang apa kejauhan ya kita membahas tentang skincare rutinitas nih dong ya jadi sebenarnya perawatan yang baik dan benar itu untuk skincare itu seperti apa iya jadi kita ada perawatan wajah sehari-hari ya kita lakukan setiap abis mandi gitu ya termasuk membersihkan wajah terus kita aja juga ada juga treatment di skincare center gitu ya seperti facial kemudian ada treatment lainnya seperti mikrorekordasi pilih ya integrator juga ya kamu mau tanya kan apa di sini misalkan nih dok perawatan untuk yang di rumahnya dulu deh jadi sebenarnya ada yang keliru deh untuk pembersihan wajah awal itu sebenarnya pakai milk cleanser dulu atau pakai sabut dulu ya jadi kita konsepnya begini jadi from oily ya terus kita buat water base ya kemudian oily lagi karena kulit muka kita ya itu secara lapisan layarnya itu bilayer jadi ada lapisan minyak sama lapisan air begitu ya jadi kalau muka kita kotor itu mau langsung pakai foam sih boleh-boleh aja tapi ada beberapa yang pakai milk cleanser dulu dulu sini kalau kita habis makeupan berat motor berminyak itu kita bersihkan pakai milk cleanser karena dalam milk cleanser itu ada oilnya juga ya ada emulgator supaya apa supaya melautkan lemak kotoran yang ada di muka kita begitu ya setelah pakai milk cleanser baru kita sabun foaming ya pakai facial facial wash ya tapi kalau males kita nggak terlalu ribet ya cukup pakai facial wash juga nggak apa-apa sebenarnya facial wash aja cukup ya dok ya nggak apa-apa ya tapi facial wash hanya digunakan 2 kali sehari ya iya dong itu dia misalkan kita kan dipakai sabunnya itu kan dipakainya 2 kali sehari gitu misalkan pagi sama malam aja nah terus siangnya pasti kita yang habis kena panas-panasan kita yang habis kena debu habis makeupan full pengen makeup lagi pasti kan harus ngeresihkan wajah nih dok bisa menggunakan sabunnya terus itu gimana nih dok ya jadi kalau misalnya siang hari nih muka kita popor kelihatannya udah banyak berminyak gitu ya karena debu kita gunakan milk cleanser aja ya kita bersihkan pakai kapas ya setelah itu pakai toner toner kan water-based begitu ya terus untuk misalkan kulit yang berminyak itu sebenarnya cocok untuk pakai milk cleanser atau langsung seperti pembersihnya cleansing solution yang nggak pakai milk cleanser nih dok sebetulnya sih boleh dua-duanya cuma kalau cleansing solution ya itu dia biasanya ada kandungan alkoholnya agar keras ya jadi yang kulit berminyak sih boleh justru tapi yang sensitif yang kering sebaiknya dihindari jadi kalau untuk kulit yang berminyak boleh langsung pakai yang cleansing solution karena dia mengandung lama ya dok ya yang itu in one yang itu in one medicine show cuman kalau misalnya kulitnya udah kering kalau misalnya jangan dipakai karena akan makin kering kulitnya ya dok ya iya begitu ya jadi tergantung kalau misalnya kulitnya kering sensitif biasanya suka iritasi oh iritasi ya kalau itu in one cleansing solution nah nah dok misalkan nih kalau dari game beauty sendiri menyarankan produk apa aja di dok misalkan dari yang komersiannya dari krim siangnya malamnya sampai yang serum-serumnya dok jadi kita ada istilahnya IM-PM jadi IM itu rutinitas pagi hari ya rutinitas pagi hari itu ya mungkin saat mandi itu kita sekalian sabunan muka kita pakai facial foam begitu ya nah setelah itu kita di meja rias ya bisa gunakan toner setelah toner itu kita ada serum bisa gunakan serum juga serum rezi ya setelah serum itu kita gunakan krim krim pelembab tapi jangan sekarang sih itu lebih praktis jadi krim-krimnya itu yang sifatnya ada pelembabnya karena protectingnya SPF nya itu jadi satu jadi kalau kita daripada ribet terlalu banyak skincare routine nya itu kita jadikan satu udah ada moisturizer nya sekalian sun protect ya sun block begitu oh jadi itu udah sekaligus ya dok jadi gak perlu repot-repot habis pakai pelembab langsung pakai sun block lagi itu gak usah ya karena sekarang udah banyak sun block yang mengandung pelembab juga ya bahkan sudah ada foundation oh foundation nya juga kayak krim kita ya dok ya Dermato foundation jadi buat temen-temen yang suka makeup cuma gak mau terlalu ribet harus pakai pelembab dulu harus pakai sandok juga harus pakai foundation juga makeup juga kalian bisa langsung pakai cream siang Dermato foundation ya dok ya iya betul nah terus dok, kalau untuk PM nya nah untuk PM nya itu prosedurnya sama sih ya kalau misalnya kita potor banget pakai gelveen sebelum ya terus pakai foaming sabun ya setelah foaming kan boleh kita agak kering tuh ya kembali kita berikan pelembab nah biasanya kalau krim malam itu kita berikan krim yang mengandung nutrisi sama ada rejuvenate agent ya buat peremajaan kulit gitu ya ini sebetulnya fungsi exfoliate itu juga salah satunya masuk ke dalam rejuvenate untuk peremajaan kenapa kita berikannya malam hari karena saat malam tidur itu kulit kita dalam kondisi tenang gak kena angin, gak kena debu, gak kena sinar mata hari jadi beberapa krim yang sifatnya exfoliate dan rejuvenate ya contohnya seperti retinoin ya retinol, kemudian AH itu kalau kena matahari kulit kita jadi merah sini oleh sebab itu kita berikan malam hari ya jadi malam hari itu krim buat nutrisi sama peremajaan nah dong, Silvi sempat dapat customer nih jadi customer ini dia kerjanya itu malam hari dong di pabrik dan dia tanya sebenarnya boleh gak sih kita pakai krim malam saat kita bekerja dong tapi gak kena sinar matahari tapi kita melakukan aktivitas gitu itu sebenarnya boleh apa? boleh aja gak apa-apa boleh ya dong gak apa-apa ya gak apa-apa nah kan kita kewakirnya ya kalau bisa dibalik dia paginya betul-betul tidur apa gak tapi lagi pula kan cahaya sinar matahari itu tadinya masuk rumah juga jadi tetep krim malam dipakai malam hari meskipun dia kerja kerja sif malam begitu yang penting gak kena sinar matahari ya dong ya jadi krim malam itu bisa digunakan kalau kalian masih beraktifitas masih bisa yang penting gak terkapas ya dengan makan mungu gitu terus dong nah kan tadi kan AM, PM terus kalau misalkan siangnya nih kita misalkan sekitar jam 1 atau jam 2 kalau kita pengen pakai sunblock lagi itu gimana dong? ya jadi perlu penggunaan sunblock dalam jangka waktu pagi sampai siang itu digunakan jadi kalau bisa dibersihkan kita bersihkan dulu pakai cleansing meal ya pakai cleansing meal pakai toner terus abis itu pakai sunblock lagi terus mau pakai bedak lagi juga gunakan retouch ya tapi kalau misalnya males gak sempat dibersihin gak apa-apa kita bloating aja lah pakai tisu terus di retouch lagi sunblocknya jadi langsung gak pakai tisu aja juga gak masalah ya gak apa-apa kalau lagi repot atau sibuk tapi kalau bisa tetap dibersihin ya teman-teman ya nah dok tadi kan kita membahas tentang perawatan untuk produk di rumah nih sekarang aku mau bahas untuk perawatan di skincare atau di klinik-klinik gitu nah itu umumnya berapa kali dalam sebulan dan perawatan yang paling tepat itu apa aja untuk kulit misalkan untuk kulit-kulit kes dan jenis kulit pasti bedanya dok ya cuma yang paling sering digunakan untuk semua jenis kulit ya jadi kalau untuk facial ya itu kan facial kita juga ada beberapa serum alternatif serumnya maskernya juga gitu ya facial dilakukan dua minggu sekali dua minggu sekali ya kita bisa seling-seling juga kalau misalnya kulitnya ada masalah seperti flek mungkin atau kusam kita bisa lakukan terima piling piling GA piling GA adalah piling yang di dead build itu piling superficial jadi bisa dilakukan oleh terapis gitu ya terus kalau ada masalah jerawat jerawat yang tidak meradang itu kita bisa lakukan piling C ya ada modifikasi isinya asam salisilat fungsinya untuk mempasing jerawat begitu nah tadi kan piling ya dok ya terus kalau misalkan kita nih punya jerawat tadi kan kalau punya jerawat yang tidak iritasi itu bisa dipilih C ya dok ya mikrodemontasi tidak bisa kan ya dok untuk membantu menghilangkan jerawat itu iya bisa juga bisa juga oke jadi kalau untuk jerawat sebenarnya kalian jerawat yang tidak meradang ya pastinya ya kalian bisa lakukan treatment berat sedang sih oh sedang ya semuanya yang di get beauty itu treatmentnya ringan tapi kalau untuk yang jerawat meradang dan besar-besar itu gak bisa dilakukan treatment facial mikro feeling ya dok ya biasanya kita lakukan treatment apa ya dok ya kita HF jadi diberikan cream anti iritasi di HF itu high frequency ya jadi high frequency mengeluarkan sinar itu gunanya untuk apa dong untuk mengatasi radang yang membuluh kuman juga nah jadi kalau misalnya kalau yang punya jerawat besar-besar merah apalagi sampai iritasi kulitnya itu dilakukan treatment HF gitu ya dok ya iya betul sama maskernya kita punya masker sensitif masker untuk kulit sensitif ya jadi kulitnya tadi merah-merah jerawatnya meradang bisa langsung kempes begitu ya oke gitu dok nah terus misalnya ada pertanyaannya sih sekarang belum ada ya kadang tuh ada pasien ya tiba-tiba kok sininya ada bercak merah gelap ya nah itu siapa tuh dok kenapa nah penggunaan cream malam atau treatment mungkin habis peeling gitu ya kulit kita jadi agak sensitif ya nah kalau habis treatment yang agak berat atau kita menggunakan soft peeling atau cream malam yang mengandung exfoliate ya itu kita harus hindari gesekan dengan spray bantal gitu ya jadi kenapa kok cuma sebelah sini sih dok yang merah-merah gitu nah itu kamu tidurnya miring begini digesek-gesek sama spray bantal jadi ngaruh ya dok ya ngaruh kasur juga harus bersih pastinya ya ya kalau bisa kalau respetnya dihindari jangan sampai kena gesek bantal ya tidurnya terlentak aja oh iya betul terus kalau handuknya juga jangan digosok itu gosok keras itu ditol-tol aja ya siapa tuh yang kayak gitu ya soalnya kalau nggak digosok nggak mantap eh nah dok terus terus juga banyak masalah nih dok misalkan penggunaan cream malam itu kenapa bisa sampai pinggir kulit ini itu sampai merah-merah itu kenapa ya dok? itu sensitif oh itu sensitif jadi pinggir hidung ya kemudian pinggir bibir ya itu daerah sensitif ya sama daerah juga nah daerah sini juga kadang suka dipegang-pegang kamu suka iseng pegang-pegang iya dok banyak banget dok soalnya customer kumpul yang biasanya lagi perawatan nih kita lagi perawatan selesai dipilih suka ada penggung-penggung gini itu kadang kita suka gak jangan apalagi kalau misalkan kalian habis dari buah panas-panasan terus tiba-tiba kalian keringetan kenapa begini enak banget ya dok itu gak boleh sebenernya ya bikin iritasi iya dan juga kan kalian gak tau di tangan kalian bersih atau kotor yang habis megang motor ya dok ya yang beli debu di jalanan kalian masukin tuh debunya ke bibir gitu gitu terus apa lagi nih dok nah skincare routine itu kita sebenernya banyak yang nanya ke saya itu dia kalau pakai produk tertentu itu banyak banget step-stepnya bisa EM aja misalnya untuk pagi hari bisa sampai sepuluh step begitu nah ada ya sebetulnya itu perlu atau tidak ya boleh-boleh aja tapi kalau kita kebanyakan pakai produk itu saiz untuk iritasi itu semakin besar ya karena masing-masing produk itu kan punya zat pembawa carrier yang berbeda-beda lagi pula kalau semakin banyak kulit kita dimanipulasi atau di aplikasikan produk itu semakin mudah iritasi gitu jadi sebenarnya kalau bisa nggak perlu diodok ya sebetulnya sesimple mungkin ya jadi metode yang paling baru itu kita sederhanakan semua fungsi kayak sabun kita ya AHBHA itu ada dua fungsi sendiri iya jadi fungsi cleansing tapi karena ada AHBHA nya itu sekalian exfoliate oke peramancaan kulitnya juga ya oke itu kan kalau baru klien ada cleansingnya sendiri milk cleanser sendiri ya cleansing sendiri tonernya ada banyak ya ada toner buat exfoliate ada toner buat syuting begitu ya terus pelembapnya juga ada sendiri terus krimnya macam ada serum treatment serum vitamin lagi beda lagi nah sebetulnya itu kalau sekarang sih metode yang paling baru lebih baik lebih ekstaktis itu kalau digabung iya sudah benar karena memang sabun kita itu aku sendiri kan nggak rasa enak aku yang suka make up pakai sabun kita aku bisa pakai sabun syuting agent itu nggak perlu dibersihin dulu mereka sisa make up nya biasanya aku langsung sabunan ya itu langsung kamat sih mereka benar bersih langsung terus ngerasa enak aja gitu kulit itu jadi kenceng kenyal juga gitu 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 ya jadi contohnya yang paling baru kan ada BB cream CC cream itu juga gabungan semua antara moisturizer sun protect kemudian foundation 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 ringan terus ada vitaminnya juga untuk nutrisi dan itu kita juga punya ya dok ya dermato foundation dermato foundation dermato foundation itu lengkap ada vitamin E nya juga pasti untuk menghaluskan kulit ada latofera juga iya betul oke ada yang tanya dari Misna Unresor Enva gimana sih putihin kulit itu iya putihin kulit nih dok ini mutihkan ya bukan bersihin berarti ini apa bersihin kita jelasin dulu untuk membersihkannya jadi kulit yang indah yang itu kelihatan cerah kalau kita membersihkan kulit kulit yang tadinya kusam ada kulit mati dan kotorannya itu terangkat otomatis kulit kita lebih cerah tapi di dasar kulit itu ada pigment jadi jadi masing-masing orang itu memiliki tipe pigment ada derajatnya beda-beda yang tinggal di Indonesia itu kan kebanyakan sesauh mata pigmentnya lumayan lebih agak banyak nah kalau kita mau putih banget itu gak bisa harus pakai obat dan obat itu agak berbahaya iya betul ya terus gimana itu jadi yang penting itu kulit kita cerah cerah kelihatan sehat glowing juga tapi gak harus putih-putih banget karena terlalu kepingin putih itu tidak sebenarnya gak bagus ya iya nanti jadi puncet terus kalau kena sinar matahari kan di Indonesia itu terik banget banget UVnya masuk kebanyakan di dalam kulit itu akan merusak begitu ya kalau pigmentnya dihilangkan jadi sebetulnya gak baik bisa berbahaya kalau kita menggunakan seperti merkuri hidromino itu memang cepat putih ya atau bahkan ada katanya sih ada injeksi yang mengubah gen pigment begitu itu juga bahaya jadi yang pasti putih itu sebenarnya bisa menggunakan merkuri tapi merkuri itu sangat berbahaya ya dong ya itu adalah yang bisa menyebabkan kanker kanker kulit pastinya ya nah jadi terobsesipun juga kalau bisa jangan karena kita yang yang penting kita bersih kita cerah kulit kita sehat itu udah itu udah bagus banget buat diri kita sendiri ya dok ya iya jadi kita di get beauty sangat mengedukasi customer untuk supaya punya kulit yang sehat kulit yang indah tapi sehat betul jadi gak usah terlalu terobsesi pengen putih ya dok ya iya pamit dulu ya kita mau memberikan informasi bahwa minggu depan live-nya kita di di tempat lain di outdoor pastinya ya kita kita mau bahas aspek lain dari get beauty iya oke jadi kamis minggu depan kita akan live streaming di outdoor ya dok ya iya jam berapa dokter? sama jam 11an lah oh sama jam 11an oke kalau gitu langsung aja nanti kita ketemu di kamis minggu depan dan topik yang berbeda bersama saya dan topik Gregory Budiman oke terima kasih untuk yang nonton dadah dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax